Terima kasih telah menonton Himatik Kabinet Infinite Periode 2021-2022 Nah jadi Himatik itu himpunan mahasiswa TIK yang menaungi seluruh kegiatan dan aktivitas mahasiswa TIK Nah di Himatik ada tuji departemen dan juga ada empat biro Ada departemen sosial politik, sosial mahasiswa, kesehatan mahasiswa, dan ada logistik, pendidikan dan teknologi, kerohanian, dan juga ada komunikasi dan informasi Nah untuk biro, ada biro penelitian dan pengembangan, sekretariatan, bendara umum, dan juga kreatif Hai, kenalin, nama saya Fadil Fatin Erlanto, biasa dipanggil Fatin Sini saya sebagai MPM Perwakilan Jurusan Himatik MPM Perwakilan Jurusan itu ngapain sih? Pada intinya MPM Perwakilan Jurusan itu mengawasi dan mengontrol kegiatan-kegiatan Ataupun hal-hal yang ada di dalam himpunan, khususnya Himatik Dan, action! Oke, boleh dikenalin disini nama lu siapa dan jawabatan lu disini sebagai apa? Oke, kenalin nama gue Renaldi dari Biro Penelitian dan Pengembangan atau yang kita kenal, Litbang Nah untuk posisi gue disini ada sebagai kepala biro dari Biro Litbang tu sendiri Halo, kenalin nama gue Alicia Feruzi Keama Laon disini sebagai kepala Departemen Kesehatan Mahasiswa Himatik Perkenalkan nama gue Naswa Kamila Margun disini sebagai kepala Biro Bendara Umum Kenalin, gue Adhiter Fouzi, gue disini sebagai kepala Departemen Sosial-Politik Perkenalkan nama gue Alat Riansha sebagai kepala Departemen Pendidikan dan Teknologi Halo, kenalin gue Hana Oktazia, gue sebagai kepala Biro Keseketariatan Himatik Kenalin, nama saya Zaharan Muntas disini sebagai kepala Biro Ketik Nama saya Muhammad Inang Syawal dan saya dipercayakan sebagai kepala Departemen Danai Riansha Perkenalkan, nama saya Agita Naswa Antawila, saya disini sebagai kepala Departemen Kerohanian Halo semuanya, kenalin nama gue Alifa Salsabila Deshendra, biasa dipanggil Alifa Kali ini gue diamanahkan sebagai kepala Departemen Sosial Mahasiswa Halo, gue Nadia Zahara Ramadhani selaku kepala Departemen Komunikasi dan Informasi Himatik Kabinet Infinit Periode 2021-2022 Oke, boleh diceritain atau boleh dijelasin Lidbang itu tugasnya apa aja sih? Biro Lidbang itu merupakan Biro yang membawahi dua sub bidang ya Ada sub bidang PSDM atau Pengembangan Superdaya Manusia Dan juga yang kedua itu ada bidang evaluasi dan monitoring Jadi secara singkatnya sih kalau Biro Lidbang itu adalah suatu Biro yang membawahi teman-teman disini Untuk mengevaluasi dan mengembangkan Sehingga teman-teman itu bisa menjalankan poker, menjalankan agenda dan kegiatan harian di Himatik ini Yang sesuai dengan rana, visi, serta misi yang diandalkan oleh kahim dan wakahim kita Nah, Biro Bendara Umum ini bertugas untuk mengatur, mengawasi, dan mengontrol Keluar masuknya keuangan Himatik secara keseluruhan Nah, Biro Kestari itu mengatur seluruh administrasi yang ada di Himatik Nah, di Biro Kestari itu ada dua agenda, yang pertama itu bedah locker, yang kedua ada bedah secret Kalau di kreatif sendiri itu kerjanya kayak di design, di video, nah itu tuh kita yang handle tuh Jadi untuk kita menarik mati Nah, yang kayak kalian lihat sekarang ini, opening vocal, nah itu juga salah satu yang kita buat juga Halo, kenalin, nama gue Alivia Veruzitya Malahon Di sini sebagai Kepala Departemen Kesehatan Mahasiswa Himatik Kabinet Infinite, periode 2021-2022 Oke, Departemen KESMA ini naungin segala kesehatan lingkungan dan kesehatan sivitas di TIK Di sini kita punya satu stroker dan empat agenda Untuk stroker sendiri kita punya TIK Gems, dan empat agenda itu ada mini Gems, Sehar, Sari Rotik, dan Dora Cekatan Kenalkan, nama saya Alain Reza sebagai Kepala Departemen Pendidikan dan Teknologi Himatik Kabinet Infinite, periode 2021-2022 Biasanya, DIKTEK mewadahi pengembangan dan keilmuan bagi mahasiswa teknis informatika dan komputasi Lalu, untuk proker dan agenda DIKTEK ada PISMITAP, ada APRES MAPRES, ada WATTIPE, dan juga ada GULTIK Lalu, untuk prokernya ada AETEC NOCAP Halo semuanya, kenali nama gue Alifa Salsabila Deshendra, biasa dipanggil Alifa Kali ini gue diamanahkan sebagai Kepala Departemen Sosial Mahasiswa Himatik Kabinet Infinite, periode 2021-2022 Jadi, Departemen Sosial Mahasiswa itu menaungi dua ranah, yaitu ranah advokasi dan semua kegiatan sosial kemahasiswaan di jurusan TIK Dan itu didukung oleh tiga agenda dan satu proker Agenda yang pertama ada APRESIATIK, agenda kedua ada SOSMATOK, agenda ketiga ada Dialog Jurusan, dan ada satu proker yaitu SAW atau Satu Aksi untuk Masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan Perkenalkan, nama saya Agita Naswa Antawila, saya disini sebagai Kepala Departemen Kerohanian Himatik Kabinet Infinite 2021-2022 Departemen Kerohanian itu berisikan mengenai ilmu keagamaan di lingkup mahasiswa TIK Dan disitu ada satu proker yaitu kabir, dan juga ada empat agenda Yang pertama itu ada amal mahasiswa, ada postline, ada positif, dan terakhir itu ada buka PR Departemen Sosial Politik merupakan departemen yang bergerak di bidang ilmu sosial dan ilmu politik Baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus Agenda dan proker di Departemen Sosial Politik itu ada dua agenda dan satu proker Yang pertama agenda post-op politik berani dan satu proker kita yaitu Gadrim Asos Pol Nama saya Mohamid Nasyawal dan saya dipercayakan sebagai Kepala Departemen Dana Logistik Himatik Kabinet Infinite periode 2021-2022 Di Departemen Dana Logistik ini kami bergerak di bidang ilmu usaha Di mana kami menjual berbagai macam merchandise kepada mahasiswa TIK Kami ada empat agenda Yang pertama ada agenda inventory Yang kedua ada merchandise Yang ketiga ada all shop Yang terakhir ada download info Halo, gue Nadia Zara Rahmadani selaku Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi Himatik Kabinet Infinite periode 2021-2022 Nah, di Departemen Kominfo ini merupakan departemen yang memiliki ranah terkait penyebaran informasi Baik dari internal maupun eksternal jurusan TIK dan juga PNJ Selanjutnya, untuk agendanya kita memiliki tujuh agenda Yang pertama ada studi banding Kedua ada forum komunikasi jurusan Ketiga ada tell me Keempat ada motivation word and various information atau biasa disebut dengan motor vario Selanjutnya ada maintenance youtube Maintenance twitter Dan juga agenda terbaru kita yaitu podcast TIK 5 kata yang menggambarkan soal lead bank itu Ada semangat Ada solid Ada santai Ada siap Dan yang terakhir ada spontan 5 kata ya Ada duit Ada kas Danual Genda Sama pun Aktif Informasi Broadcast Konten Sofmed Yang pertama Bar Nabi Kemudian yang kedua Sikrex Yang ketiga Usaha Yang keempat Cuan Dan yang terima Berkas 5 kata yang mengamalkan Biro Kusar itu Yang pertama itu Ada surat Terus ada laporan Terus ada LPJ Tempel Administrasi 5 kata tentang SOSMA Yang pertama itu Lame Terus seru Tengabdia Ada masalah Dan yang pastinya padat Untuk impact itu ada pendidikan Ada teknologi Ada hangin satu Ada prestasi Dan juga beasiswa Spiritualitas Ada Keimanan Ketakwaan Dan juga Toleransi Kepasemen sosial politik Yang pertama Solid Bersama Demo Berani Gambarin Kesna Kesna itu Ketawa Olahraga Kehat Lomba Sama Nongkrok Kalian Cut Ayo Beres-beres Oke Ini ketiga Yaudah Nampiin Sudah 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 tutup dulu ya eh yang lagi itu nanti kembali ah tapi kalau udah nggak apa-apa lagi sekarang juga udah, nantinya harus kecil kecil udah yang ini masih nggak? iya itu ada yang terkamera kemudian kering kamera youtube ya 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 ya